Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ini nih banyak banget berita kejahatan, ada yang rampok, ada yang nodong, ada yang bunuh orang, terus ada juga yang, waduh, pakai ilmu hipnotis nih Om nih. Ah, itu mah biasa Bos, kriminal, narkoba, sabun hari tuh ada. Berarti tiap hari tuh kejahatan ada terus, tapi gimana cara memberantasnya ya? Bos, kalau di negeri Om Jin yang namanya kejahatan itu nehi, sudah jauh berkurang Bos. Soalnya disana tuh hukumannya tuh tegas dan keras, dan para hakim, pejabat hukum tuh gak bisa KKN disana. Iya ya, pasti asik banget ya negeri ini kalau kita damai, kita rukun. Eh, Mat, si Jin sama Vina kemana? Kok gak ikut kita? Ah, lo wik, si Jin ya kagak ada lo tanyain. Nih, mamet nih, yang depan mata lo lo cuekin. Lagian ngapain sih lo pakai nanya-nya si Jun? Loh, emangnya gak boleh, salah. Kan biasa si Jun ikut kita. Bila aja lo cemburu gara-gara dia jalan sama Vina. Loh, susah banget sih jadi cewek cantik kayak gue, banyak yang jealous. Halo semuanya, Banggong duluan ya. Wah, Banggong mau cengen cewek siapa tuh? Gila, mesra banget dia. Jangan-jangan dia pacar barunya si Banggong. Wah, mesti gue bilangin apa-apa nih. Aku takut berakibat, ih sangat sih. Aku buruk pula baginya. Eh, malah kasih kasih punya hangi lagi lupon. Eh, tau gak, gue punya berita yang sangat sensasional banget lah. Mau gak? Berita, berita apa ya lagi non? Udah cepet Sarni, kasih tau ya sama dia sebagai saksi matanya. Saksi mate, di pengadilan pakai saksi mate segale. Si Pokoknya gimana sih nih? Lo tau gak, tadi si Banggong naik motor sama perempuan, terus sampai mesra banget dia pegangan tangannya. Ah, masa kayak gitu, kalau mungkin. Eh, dibilangin lo gak percayaan amat sih. Eh, kalau gue punya cowok kayak gitu pon, gue lo tau kan sambel satu kilo diulek, terus diseginiin, bukain gini, terus ditendang. Ih, berani-beraninya mas Bagong Serong. Liatin aja non, ntar kalau ketemu. Uh, Popon bejek. Popon, gimana sih? Kok marah-marah sama kita jadinya? Iya, gimana sih? Cari orangnya, marah-marah baru. Gua, maaf deh non. Soalnya Popon emosional. Popon mau cari dia pokoknya. Popon? Popon? Ada apa sih, bu? Eh, kok kamu mau otot gitu sih? Agak, bu. Makang Popon lagi kesel sama mas Bagong. Alah, kamu kesel-kesel tapi demen kan? Eh, tadi kan tukang sayur gak ada yang lewat, sekarang kamu ke pasar, kalau gak ke warung beliin sayur, ikan sama telur. Nih, duitnya. Cepet! Oh, diem, malam-malam. Eh, itu ada cewek. Waktunya beraksi. Di Nomba, Popon kagak disuruh busah, harus lo ke pasar. Kali Popon gak ketemu sama mas Bagong. Pokoknya Popon harus ambil sikap. Hai. Ngapain sih lo? Mau kenalan sama Popon? Eh, enak aja. Siapa yang mau kenalan sama lo? Gue minta barang-barang yang ada pada lo. Nih, sayur. Gue minta kalung yang lo pake sama duitnya. Kalau enggak, gue bunuh. Jangan dong. Nih kan hasil kerja Popon. Empat bulan. Car. Eh, ini aja nih, nih, nih. Nih, lima ribu. Kembalian tadi. Dari pasar. Lima ribu? Untuk apaan? Cepet buka kalungnya. Ayo. Sisi tetap. Tapi jangan, jangan ditusuk. Tunggu, tunggu. Nih, nih. Eh, lo. Gitu dong. Mat. Malik. Mat. Eh, Mama gak pulang kan? Mau pulang, kong? Naik motor gue aja. Tapi yang bayar. Oh, lo perhitungan banget sih sama temen. Kamu itu bodi sama pikiran kok sama. Motor ini kan pake bensin, bukannya pake air. Iya, gong, gong. Nenek-nenek sama anak kecil baru nongol juga tau. Ini motor, isinya pake bensin. Lo makanya. Naik motor gue yang bayar, tau. Aduh, gong, gong. Lo tega banget, lo, gong. Eh, gong. Sejak kapan lo punya prinsip begini? Bos gue kan lagi keluar negeri, mah. Lah, banyak motor nganggur di rumah. Terus aku ya daripada nganggur. Ngojek tuh aku. Cari tambahan. Ngojek. Lah. Pantesan lo tadi ngebonsengin cewek. Eh, gong, gong. Tapi si Sari sama Bina nih. Dewi, lo mau dibilangin sama si Popon. Lo udah nyat, pacar lain. Hah? Iya. Dibilangin sama Popon? Iya. Waduh, kiamat ini mat. Ini Popon pasti marah besar. Ini fitnah, fitnah, fitnah. Eh, mau fitnah, kayak mau fitnah. Itu urusannya lo sekarang lo. Kok mau mau lo? Anterin gue pulang. Hehehe. Itu urusan lo. Jawes, muka, muka. Hihihi. Hihihi. Ya, pasti dompetnya tebal. Umpung suasananya sepi. Wah, nyolong dompet gue lo. Nah, rasain lo. Makanya jangan suka jahat sama gue. Kurang ngajar lo. Rasain pukulan gue. Ya, gue sirap juga lo eh. Nih, hadapin pisau gue. Tenang, bos. Tenang, bos. Ada eke. Ih, aku jadi ular. Ini lo kabur. Sama ular karet aja takut. Yah, eh dompet gue. Oh, jenis bisa aja. Mustahfate ya, bos. Sini dompetnya. Eh, lo kok gak lari bisa yusul gue? Wah, itulah. Hahaha. Eh? Gue lari tempat. Ya, 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 ya. Kerem dulu tuh. Nih, gue apa nih. Hah? Gue apa? Itu yang bener, Mat. Maksudnya 500. Gue apa? Amat temen, baru setengah gak apa-apa. Untung bagus gue bayar lo. Ya, penumpang kayak kamu sih ngajakin berantem, Mat. Apa yang berantem? Lu aja ngotot. Lupa kalau gak ngotot. Mana mungkin berantem. Boleh. Kamu liatin deh, Mat, yo. Kamu gak bakalan tak naikin motorku lagi. Ngerti? Udah. Nih, liatin lo. Pendek kontet pelit. Popon gimana sih? Kalung diserahin begitu aja. Kamu tuh harusnya ngelawan. Minta tolong kek apa gimana? Gimana minta tolong untuk penjahat pakai pisau? Nih, nih, taruh di mari. Ih, daripada nyawa popon yang melayang, mendingan kalung deh yang melayang. Emangnya nyawa bisa di beliak deh. Ya teriak dong kamu tuh gimana sih. Lain kali kamu hati-hati dong, pon. Punya kalung, periasa, lebih enggak timpan aja di rumah. Kan lebih aman. Alah, papi, si popon tuh dinasihatin begini. Besok-besok dia punya kalung. Dia pakai lagi. Dia tuh emang dasarnya tuh kegenitan, pi. Mami, om, 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 om. Om, 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 om. Bagaimana sih? Alah, si popon tempat harus digituin biar dia ngerti. Uh, susah deh ngomong sama Bu Samsul. Siapa? Gue. Masuk aja, enggak dikunci kok. Hei, gilingan. Malah enakan-akan duduk. Lo enggak tahu dibawa udah pada ribut. Heboh. Hah? Heboh? Ada apaan heboh-heboh? Kebakaran? Gila, kalau kebakaran gue udah lari dari tadi. Hei, ya enggak. Itu si popon kan baru balik gitu dari pasar. Dia ditodong, kah? Iya, ya? Aduh, kasian banget. Terus, terus. Terus gimana? Terus kayak tukang parkir deh lo. Ih, norak. Ih, kan dia diambil. Gimana sih lo? Eh, makanya. Lo kan pakai kalung. Mendingan lo enggak usah pakai-pakai deh daripada nanti lo ditodong, dirampok gitu. Iya, enggak sih? Aduh, untung aja kalung gue imitasi. Oh, palsu, Nek. Sekarang gue cari sasaran lagi ya. Kemana ya? Angkat tangan. Cepat. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Jack! Ya ampun, Jack! Kemana aja? Lo bikin gue kaget aja, men. Kapan lo keluar? Baru satu bulan. Gue udah cari lo kemana-mana, enggak pernah ketemu, men. Ya, beginilah. Semenjak lo masuk penjara, gue sering pindah-pindah lokasi. Ya, begini aja, cari pekerjaan. Pantes gue cari, enggak pernah ketemu. Ya. Sini, Rafa. Lima tahun, gue masuk penjara. Dan gue banyak kawan di sana. Makanya sekarang gue cari lo. Karena gue punya bisnis, men. Bisnis? Iya. Bisnis. Oke, men. Bisnis, men. Itu, temen. Lo kok ketawa, men? Apa ada yang lucu? Hah? Sini, Rafa, gue bilang. Sini, gue bisikin. Jadi, itu namanya bisnis? Emang bisnis kita apa lagi? Kapan kita lakukannya, men? Semua udah gue pelajari. Setiap akhir bulan, dia kebang untuk ambil gaji para karyawannya. Di situ kita bergerak. Iya. Dan namanya Pak Samsul. Alangkah nikmatnya, bos. Perjalanan pakai karpet di udara. Nggak ada macet. Nggak ada demo. Lancar, bos. Angkat, bos. Bos, itu Vina sama Sari. Kayaknya ada masalah tuh. Ada dua cowok lagi ngerhubung. Kita ke bawah yuk, om. Oke, man. Kita tingg aja, bos. Tolong saya. Wah, om. Kita tolong mereka yuk. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Iya, iya. Sekarang, sekalian uang kalian. Ih, kita nggak pernah buat duit. Jajan ke sekolah. Iya, kalau nggak percaya, ini preksa aja nih dompet kita. Nggak ada duitnya. Eh, itu sih, Jun. Oh, iya. Eh, ini dia yang kemarin ngerjain gue. Sekalian mau bales lo sekarang. Ini kerjanya nodong melulu nih. Kemarin gue lihat lo pada nodong. Sekarang nodong lagi. Buset. Bajar, jatuh. Gue sulap jadi kodok lo. Eh, gue nggak takut dengan sulap lo. Nih, sekarang lo tusuk lo. Eh, sekarang lo laripin gue. Bagiannya ke bos. Bestol gue jadi terong. Eh, lo mau dayur apa mau nodong? Loh, Jack. Ini yang kita cabut. Daripada kau jadi kodok beneran. Kasahin lo. Kasahin lo. Cewek-cewek makin cipati sama bos. Eh, Jack. Kenapa lo bongong? Kau si api ompong. Antirin gue ke tempat kosesi Arjuna. Ntar bayar lo lah. Bayar, Gong. Takut banget sih lo omong gue. Rambu aja tak gunungi rambutmu. Jalan! Yoh, aku sih ngerti. Nih, gue pek. Mat, katanya kamu mau bayar. Itu bayar. Rambu aja lo. Rambu. Rambu. Rambu aja lima ngatus. Sampai, sampai bilang satu seribu. Tadi kan ada perjanjian. Mesti bayar berapa? Enak aja lo. Oh, kamu bener-bener kurang ajar kamu mat ya. Sampai takut. Kamu bener-bener ngajak berantem sama aku kamu ya? Eh, berhenti, 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 berhenti. Ini apa-apaan sih? Ini ribut aja. Apa yang malu? Yayang. Sekarang udah gak ada yayang-yayangan. Apapun udah sebelah sama Mas Bagong. Loh, kamu tiba-tiba marah sih, Pon. Nih kaget marah, Mas Bagong boncengan sama orang lain, selingkuh. Bagus, Pon. Pon, atur aja dia, Pon. Gua ada perlu lagi si Jun. Oh, iya emang. Eh, eh, eh. Nih, 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 nih. Gila lo, Mak. Sampai jam segini belum balik. Cariin Mak lo tuh. Mak gue kagak rewel. Nah, kalau ayam kagak pulang atur tuh, baru Mak gue sibuk nyariin. Wah, berarti harga ayam lebih tinggi ya dibanding lo ya. Ya udah langsung dong Jun. Nah, kalau ayam kan kalau dipotong, enak dagingnya. Nah, kalau gue? Hahaha, bener juga. Wah, itu sih kagak bener, Bos. Masa ayam lebih mahal dari dirinya dia bangga? Mat, maksud gue tuh, bukan masalahnya dagingnya itu bisa dimakan atau enggak. Ini masalahnya keberadaan lo atau kedudukan lo. Mak lo tuh mestinya khawatir sama lo. Hari gini lo belum pulang. Takut nanti ada apa-apa di jalan. Pergaulan lo sama temen-temen lo gimana? Bener juga omongan lo Jun. Berarti emak gue sayangan ayam dong ketimbang gue. Bukan, bukan. Jadi gini lo, gue yakin mat. Sebenernya emak lo tuh sayang banget sama lo. Cuma dia salah menempatkannya aja. Tuh. Jun, ini Tante bingung. Tante tadi nyuruh Popon belanja, tapi jam segini kok belum pulang ya? Mungkin dia langsung main atau... Tadi sih, Mamat liat Popon lagi ngobrol di depan sama Mas Bagong. Oh, pantas. Berarti dia jalan dulu tuh sama si Bagong ya? Popon harus ada pengertian sama Mas Bagong. Soalnya kita kan belum resmi, Pon. Sengwes remi aja, sudah berkeluarga. Dua anak, punya anak. Bisa cere, bisa. Soalnya nggak ada pengertian. Iya, iya, Mas Yeh. Makanya kita harus alih ngerti ya, Mas Yeh. Iya, aduh. Sampai ntar kita kawin ya, Mas Yeh. Nah, itu pinter. Soalnya, Mas Bagong usahakan... Mojek sampingan ini kan buat tambahan. Untuk kita nanti kawin. Iya. Kok moternya nggak ada, Mas? Hah? Aduh, Pon, aduh, aduh, aduh. Motor majikanku, Pon. Ayo motorku, aduh, ada. Aduh, ada. Motorku kemana, Pon, aduh. Mi, Bopon tuh. Bopon, disuruh ke warung setiap segini baru pulang. Kamu pasti jalan sama si Bagong ya? Jangan ngomel-ngomel dulu, Bu. Bopon lagi lemes nih. Lemes, lemes. Emangnya kamu abis ngapain? Abis dikejar-kejar anjing? Agak. Betul. Motornya Mas Bagong dicuri orang. Angkat tangan! Keluar, coba! Keluar! Iya sih, Pon. Pacar lo tuh. Terlalu asyikan pacaran. Makanya motor di depan mata aja bisa hilang. Asyian, Bos. Kita mesti tolong. Eike mau liat di internet dulu ya, Bos ya. www.com.com jeep. Waduh, kawat Bos. Ternyata motor itu dipakai untuk kejahatan. Pak Samsul dalam badan SOS. C'mon biat, tolong. Yuk. Eh, Jun. Kamu mau kemana? Gini aja deh. Bu Samsul segera telepon polisi. Buat apaan? Pokoknya telepon polisi aja. Eh, jangan-jangan tau lagi Jun ya. Motor si Bagong dimana. Nah, langsung tau ya. Pokoknya, begitulah. Jangan. Eh. Kita tubuh buat gaji karyawan. Eh, eh. Diam lo. Baru gua tembak. Diam, diam. Eh. Kembaliin tasnya. Lu jangan kecampur ya. Ini urusan gua. Lu ngasih kecampur. Eh. Setiap orang yang kena kejahatan itu harus ditolong. Nah, lu yang penjahatnya harus ditangkep. Diam lo. Diam macem-macem. Hati-hati Jun. Lu yang kecampur gua tembak nih Bapak. Mereka berbahaya Jun. Hobi isang. Isang. Keselurusan lo. Terung. Asain lo. Ajar cek. Kurangnya ajar lo. Panju. Wah. Busek. Wah. Wah. Ajar lo. Wah. Wah. Jun. Jun. Pukulan Om kok bisa sebat itu ya Jun? He. Mungkin ada kekuatan yang membantu kita Pak Samsul. Ada yang berantakan ya. Penjahat mana? Penjahatnya itu pak. Di atas pak. Loh. Kok bisa di atas begitu? Hah? He. Turun kalian. Hahaha. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton!